Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ahlan wa sahlan Kepada seluruh peserta Kajian Ba'dah Subuh Zum Al-Hasani Marilah kita bersama-sama bersyukur Karena pada pagi hari ini Kita masih diberi kesempatan Menjemput ladang pahala Melalui indahnya menuntut ilmu Pada pagi hari ini Ada kebanggaan tersendiri Bisa dikumpulkan bersama Bapak-bapak ibu-ibu Pilihan Allah Yang berasal dari berbagai disiplin ilmu Dan dari berbagai daerah Semoga kita bisa menjalin ukuah Yang erat Yang dipersatukan oleh Al-Quran Bapak-bapak ibu-ibu Marilah kita dengar Dan kita simak Urayan Dan penjelasan Al-Quran Secara gramatikal Dengan metode Al-Hasani Yang merupakan inti dari Acara kajian Ba'da subuh ini Pada pagi hari ini Akan menguraikan Surah Ali Imron Ayat 130 Yang akan disampaikan Oleh Bapak Ustaz Haji Hasrizal Al-Hasani Pagi ini Pendamping beliau adalah Ibu Herlina Terlebih dahulu Kita sapa dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya beserta keluarga Sehat walafiat Dan selalu Semuanya Dalam mempelajari Al-Quran Amin Ya selanjutnya Kami persilahkan Kepada Buya dan Ibu Herlina Untuk menguraikan Surah Ali Imron Ayat 130 Soekran Bu Herita Bisa kedengeran cuara saya Bisa Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa'asabihi ajma'in Amma ba'l Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nikmat iman Dengan nimat iman ini Kita mampu untuk merasakan Semua perintah-perintah Allah Dan menghentikan semua larang Kita Allah berikan nimat sehat badan Dengan nimat sehat badan ini Kita mampu melakukan kita sehari-hari Dengan sempurna Dan Allah berikan nimat panjang umur Dengan nimat panjang umur ini Allah berikan kita waktu Untuk memperbanyak bekal Menghadap Allah nanti Alhamdulillah pada peti ini Kita Allah berikan nimat Mencintai akurat Kita senang dengan akurat Kita cinta dengan akurat Dan sehingga tiap hari Kita geluti akurat ini Dan juga Alhamdulillah kemarin Kelas offline kelima Batch satu Banyak peserta Sehingga harus kita bagi dua Insya Allah minggu depan juga Masih ada kelas satu lagi Untuk bulan pabari Itu kami bagi dua Karena banyak peserta Yang tidak bisa tertampung lagi Di tempat satu tempat Mudah-mudahan AAA segera terwujud Sehingga bisa menampung Lebih banyak orang Dan kita selalu bersyukur Bahwa kita dipertemukan Di keluarga besar Yang mencinta akurat Mudah-mudahan Kedepannya alasannya Dan keluarga besarnya Tetap dilindungi Allah Dan walaupun kita Enggak sempat berjumpa di dunia Sempat berjumpa lagi Di akhirat nanti Dan bersama-sama kita Dalam memasuki Seluruhnya Allah Amin Amin Kita bersama-sama Bersama beliau Dan di seluruhnya pun Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah Dekatkan kita Jadi tetangga beliau Lalu Apa andalan kita Amal ibadah Apa yang jadi Alasan kita Untuk berdoa Seperti itu Hanya satu alasan kita Kita mencinta Al-Quran Mungkin kita Sekali lagi Banyak yang belum tahu Kata banyak Hal yang Buku kita pahami Tentang Al-Quran Tapi kita sadar Bahwa kita mencinta Al-Quran Yang mau Cinta Al-Quran Inilah kita Bertetangga Dengan beliau Amin Baik Bapak-Ibu Pagi ini Saya Didapus oleh Ibu Erlina Assalamualaikum Ibu Erlina Waalaikumsalam Ibu Erlina Dimana Pusisi ini Di Padang Padang Bukan 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 Ada jalan Dari Padang Di Kanan jajak dulu awal September Wia tapi mulai mungkin pertengahan September Wia yang iya Bu ya orang tua di kakak yang perempuan disemui Bu eh Ano bako Bu ya Oh sama bapak saya dengan ibunya Bu Evi sebelumnya pernah belajar buatnya pernah Bu ya belajar tapi eh ya metode penghafalan itu Bu ya cuman kami sedang dengan Bu Evi itu selalu mencari dan mencari metode Bagaimana caranya kita itu bisa eh menghafal Al-Qur'an yang untuk kita persembahkan untuk keluarga Bu Evi ini selalu membimbing kami memang ajak kami seluruh keluarga dalam ini dalam kesana Bu ya selalu kami dalam Tadarusan keluarga segala pokoknya selalu mengajak bahkan kami akan mencari-cari gimana cara mencari eh apa namanya tempat-tempat kita bisa belajar Al-Qur'an lebih baik tapi kalau ketemu dengan Al-Hasani Oh inilah tempat yang terbaik karena di dalam apa mungkin kita tidak perlu menyediakan waktu khusus menuju suatu tempat khusus dan ini setiap saat kita bisa mempelajari tapi saat ini saya memang belum begitu bisa tapi masih bingung saya bicara juga sama Bu Evi kok belum bisa juga mungkin masalah dunia masih banyak yang kita ini kan ya nanti kita yakin Al-Qur'an itu mudah-mudah dan mudah saya bilang sama Bu Evi sama Berlinda bawa-boyong aja ke sentul nanti sentul ke tiga hari kita berusaha maka tapi tidak bisa diajak Bu ya banyak halangan katanya Bu ya Al-Qur'an itu dibuang halangannya Halangan itu hanya sebuah persepsi. Halangan itu hanya sebuah asumsi. Kalau kita asumsikan di halangan, maka jadi di halangan. Enggak lebih sebuah asumsi saja. Asumsi, persepsi, halonisasi, halangan itu begitu. Dia bukan barang nyata. Dan hanya ada di pikiran. Begitu kita buang, dia bukan halangan lagi, dia tidak menjadi halangan. Halangan, rintangan hanya ada dalam pikiran kita. Begitu kita buang dalam pikiran kita, dia tidak menjadi halangan. Yang kita anggap halangan itu tidak kita butuhkan. Malah dia sama dengan beberapa rumah tanda, dia banyak menghalang kita, tapi dia tidak diperlukan. Jadi sederhanakan saja. Sederhanakan hidup, insya Allah. Selamatkan Bu Epi-nya nanti. Lagi di Padang, mungkin enggak tahu. Baru sampai di Padang mungkin ada acara. Silahkan Bu Erlina. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marahmatullahi wabarakatuh. Uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk mempelajari Al-Quran pada kita semua. Sehingga kita dapat bertemu di Zoom Al-Hasani dalam kajian Ba'da Subuh dalam mempelajari terjemahan Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan kita selalu bermohon semoga kita semua mendapatkan syafaat nantinya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memberikan ucapan terima kasih kepada satu, Buya Haji Rizal Hasani sebagai pendiri, pembimbing, pengajar metode Al-Hasani yang sangat sabar, dalam selalu, bijaksana dan ikhlas dalam menjadalkan, menuntun, dan membimbing, mengajari kita semua agar dapat menyarat ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Yang kedua, yang terhormat Bu Nel Ermawati sebagai pembimbing kami, sebagai pembimbing di Al-Hasani yang juga sangat sabar dalam selalu menjadikan waktu sampai tengah malam dalam mengajarkan dan membimbing kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kita belajar ini. Selanjutnya, pada seluruh ustadz-ustadz dan pembimbing di Al-Hasani, baik secara gramatikal maupun pembimbing tahsin yang tidak saya bisa sabutkan satu persatu. Kemudian, kepada teman-teman dan seperjuangan yang selalu penuh semangat, antusias, dan setia dalam mensupport, mempersiapkan pelajaran setiap harinya. Dan tak lupa juga kepada kakak saya, Bu Evianai Rofionir, yang selalu istiqomah mengajak kami dalam melakukan perbuatan kebaikan amal untuk menuju akhirat nanti. Kemudian, izinkan saya akan mencoba untuk mengartikan surat Al-Ali Imran ayat 130 dengan metode Al-Hasani. Karena masih dalam proses belajar, jika ada nanti kesalahan dan belum lengkap, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akan memulainya dengan membacakan ayat Al-Quran. Ya, ayyuhu alhamdulillah, ayyuhu alhamdulillah, takkulu riba ad'afan muda'afan. Al-riba'at alafan da'afatan wa attaqullahi 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 wa akan memenggal dengan 15 penggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memenggal yaitu ya, penggalan pertama ya, penggalan kedua ayuha, penggalan ketiga al-lazina, penggalan keempat amanu, penggalan kelima la, penggalan keenam takkulu, penggalan ketujuh ar-riba, penggalan kedelapan ad-da'afan, penggalan kesembilan muda'afatan, penggalan kesepuluh wa, penggalan kesebelas, it-ta'u penggalan ke-dua belas Allah, penggalan ke-tiga belas la'ala, penggalan ke-empat belas kum, penggalan ke-lima belas tuflihuna, penggalan ke- enam belas sampai lima belas maaf penggalan ke-tiga penggalan ke-tiga penggalan ke-tiga belas penggalan ke-tiga belas ya, itu huruf bermakna artinya wahai penggalan ke-tiga ayuha adalah huruf bermakna artinya juga wahai jadi wahai-wahai bisa duhai penggalan ke-tiga al-lazina itu kata pengganti artinya orang-orang yang penggalan ke-empat amanu adalah bentuknya KKL dengan ciri akhiran waw sukun alif yang menandakan pelakunya akar kata amina amina pola af'ala artinya mereka beriman terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman empat puluh sembilan penggalan ke-lima la itu huruf bermakna artinya janganlah penggalan ke-enam takkulu bentuknya KKSAD terpotong bercirian adalah awalan ta seharusnya takkuluna karena ada la di depan maka nunnya menjadi hilang diganti dengan alif menjadi takkulu pelakunya antum akar kata akala pola fa'ala artinya kalian memakan terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman empat puluh enam penggalan ke-7 ar-wiba bentuknya kata benda sirinya sirinya awalan alif lam akar kata rabah menjadi rabah rabawa menjadi rabah pola kata kerja fa'ala pola kata bendanya fi'alun artinya ribah terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 137 penggalan ke-8 bentuknya kata benda cirinya berakhiran tanwin akar kata da'afa pola kata kerja fa'ala pola kata bendanya af'alun af'alun artinya berlipat ganda terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 229 penggalan ke-9 muda afatan bentuknya kata benda pelaku pasif cirinya berawalanmu berakhiran tanwin dan tamarbutoh ciri pasifnya adalah huruf kedua dari akar kata berharkat fatah akar kata do'afa pola kata kerja fa'ala fa'ala pola kata benda mufa'alatun artinya berlipat-lipat terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 229 penggalan ke-10 wa adalah huruf bermakna artinya dan penggalan ke-11 it-taku bentuk kkp cirinya berakhiran waw sukun alif pelakunya antum arkat kata waqoya pola ifta'ala untuk mencari akar kata kita buang alif di depannya dan waw sukun di belakang sehingga tinggal dua huruf yaitu toqa sesuai dengan materi al-hasani halaman 29 bila yang tinggal dua huruf ta dan ka maka akar katanya waqoya dan polanya ifta'ala kemudian masukkan ke dalam waka dalam pola ifta'ala sehingga kita mencari menjadi iwtaqa huruf alif dan huruf alif yang berkasrah tidak bisa bertemu dengan waw sukun sehingga waw sukunnya melebur ke ta menjadi tasdik sehingga iwtaqa menjadi ittaqa sehingga kata yang dicari ittaqa artinya tawakallah atau takutlah kalian terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 505 penggalan ke-12 Allah artinya Allah penggalan ke-13 la'allah itu huruf bermakna artinya semoga atau supaya penggalan ke-14 kum itu adalah kata ganti artinya kalian penggalan ke-15 tuflihuna bentuk KKSAD sirinya awalantah akhiran waw sukunna pelakunya antum akar kata falaha pola af'ala kata yang dicari adalah af'laha artinya kalian menang atau beruntung terlapat di kamus Mahmud Yunus halaman 323 artinya arti keseluruhannya duhai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba berlipat ganda berlipat lipat dan takutlah kalian kepada Allah semoga kalian menang atau beruntung Alhamdulillah memutas Bu Edlinda Alhamdulillah gimana Buhlinda gimana rasanya lepas berapa lama latihannya latihannya mungkin udah berapa kali empat kali dengan empat kali dengan Bunel tiga kali dengan Bu tapi masih bingung juga tapi gak boleh harus mengatakan penasaran bagus mungkin perasaan kita kita bagus semuanya muntas karena memang aku semua orang mencintanya bahkan kesempatan semua orang ada orang yang sudah mendaftar tapi mungkin karena Allah cabut lagi akhirnya detik ada keperluan dia tapi sebaliknya orang yang mencari-cari udah mau tutup kita malah tanpa sengaja bisa masuk jadi kedua hal ini memang terjadi hamilah kita tetap berada di orang-orang yang dikendaki bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal lazina aman ya ayyuhal itu sering dijumpa ya ayyuhal nas ya ayyuhal ya ayyuhal ya itu wahai ayyuhal wahai nah panggilan ini kata para ulama ya ayyuhal panggilan halus dia berkata dengan orang-orang yang beriman tapi pada saat ketemu sama orang-orang kapil ayyuhal lazina kaparu nah itu biasanya sebuah sindiran sebuah ejekan sama dengan kita kalau kita menemukan seseorang yang baik maka kita waduh boleh tani baik orangnya bisa gitu ya itu kan temukan baik memang tapi kalau kita ada sama orang nanti dikecewakannya hebat kau ya nah hebat kau itu adalah cindiran kalau kita mengakui orang hebat maka baik kita hebat memang pengakuan tulus tapi kalau pada saat kita dikecewakan orang hebat hebat ini buahku itu juga ini wahai orang islam itu halus panggilan orang yang kapir itu wahai orang-orang yang aman mereka terlibat dipanggil orang apa bunyi panggilannya kalau siap menerima perintah apa perintah berikutnya danlah kalian memakan ribah jangan makan ribah gak boleh makan ribah apa itu ribah nanti ada pikir tersendiri tentang ribah yaitu kelebihan atas kita meminjam atas orang lain berlipat lipat kalau gitu sikit gak apa-apa karena ribah itu berlipat lipat ad'afatan ad'afatan muda'afatan jadi berlipat lipat kalau kita bahasa kita seperti ini bahasa hancur lebur porak poranda luluh lantak itu bahasanya begini akar-kata yang sama da'afat sama da'afat membentuknya jadi berlipat lipat kenapa ribah itu membuat orang menguras orang yang punya modal memuras orang-orang yang tidak punya modal Allah larang ribah betapa dahsyatnya ribah ini sampai-sampai Allah katakan kalau tidak berhenti kamu seperang Allah marah pada perubatan yang lain karena perubatan ribah dihancam dengan perang itulah ribah ini dilarang sekali kemudian ya berikutnya wat takul lah dan takut lah kelihatan pada Allah takut pada Allah kenapa agar kalian semuanya beruntung sukses jaya sukses di dunia sukses di akhirat kita beruntung di dunia beruntung di akhirat jadi kita harus berikutnya mana yang larangan Allah itu kita berhenti total tidak boleh kita separuh-separuh tapi kalau perintah Allah ya mungkin ada perintah itu dua perintah yang wajib perintah yang sunnah tapi kalau larangan semua tidak ada larangan sunnah adalah wajib darangan semua wajib baik Bapak Ibu semuanya yang akan kita ulaikan dari segi gramatikal dan nanti insya Allah mungkin kalau ada waktu kita coba undang pakar ribah siapa kenal ribah ini banyak sekali istilahnya mana yang ribah mana yang pokok ribah nanti mungkin saya coba sehari saya sudah berusaha mencari sampai sekarang beruntung karena orang yang ahli ribah itu sangat sedikit yang disiap sangat sedikit jadi mencari itu memang susah tidak memang ada bantanya lagi Bapak Ibu karena masih sama belajar tentu ada hal-hal mungkin yang berampas atau kalau yang salah itu susahnya dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala memintas Bu Edina ya semoga Bu Edina tetapi sama terpandangkan Quran dan dengan keluarga juga andai saja nanti Bu Edina bersama Bu Edina kalau perlu sekolah kesentul silahkan Bu Edina terima kasih Bu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang berbahagia demikian uraian Al-Quran berikut penjelasannya surah Ali Imran ayat 130 semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah kami ucapkan